Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi terdakwa Johnny G. Plate di kasus korupsi BTS Kominfo. Jaksa menilai nota keberatan atau eksepsi Johnny G. Plate telah masuk ke pokok perkara. Menurut Jaksa, dasar keberatan atau eksepsi penasihat hukum Plate tidak berdasar hukum dan tidak bisa diterima. Karena itu, Jaksa meminta Majelis Hakim melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi BTS Kominfo ini ke tahap pemeriksaan saksi. Sebelumnya, mantan Menteri Kominfo ini didakwa telah merugikan keuangan negara senilai 8 triliun rupiah dalam kasus pengadaan proyek BTS Kominfo. Jaksa, dasar keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Johnny G. Plate. Dua, menyatakan bahwa surat dakwaan nomor PDS Strip 24-M.1.14-FT.1-06-2023 ditandatangani bentuk umum tanggal 16 Juni 2023 yang kami bacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2023 di pengadilan tidak minat korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Kuhab. Tiga, menyatakan bahwa pengadilan tindak binatang korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Empat, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Johnny G. Plate dilanjutkan.